Kementerian, iya sih, kata-kata bahasa Jawa, ada yang kata, itu apa, itu apa, itu enek pocong, enek pocong, kata dia, pokoknya histeris gitu, orang sampein buka sekeluar kok, jadi katanya dia melihat pocong, senderan, dia neutralis kayunya itu loh, jadi dia nyender gini, melihatin kayak gini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di Lantara Malam bareng gue Adit, dan sekarang kita lagi ada di segmen Podcast Saksi Misteri Di sebelah gue ada Dandang Sumber yang akan bercerita tentang pengalamin mistisnya ketika dia lagi ngekos di salah satu kos-kosen yang ada di Jawa Timur Dan disana dia dapet banyak cerita dari ibu kos tentang legenda-legenda yang terjadi di tempat itu, dan akhirnya suatu ketika dia sendiri pun mengalami hal tersebut Kita sampai dulu aja, naro sumbernya udah ada di sebelah gue, yes, yes, apa kabar yes? Ya, Alhamdulillah, baik ya Wah, gila, ini lu mau cerita tentang pengalaman mistis lu ketika lu ngekos di beirah Jawa Timur Iya, serius sekali Lu bilang tadi pas kita ngobrol di bawah, kisah mistis lu ini berkaitan dengan legenda yang pernah terjadi di kampung tersebut ya, di kos-kosan lu itu ya Itu ada apa sih dulu, pernah kejadian apa gitu? Jadi ini tuh cerita tentang tragedi salah satu dukun atau praktek ilmu hitam yang ada di kota tersebut yang akhirnya meninggal atau tewas dibakar Hidup-hidup Wah, anjir Dan ini ada kaitannya dengan hal mistis yang lu rasain di rumah nenek lu itu ya? Iya Wah, gila, jadi buat kalian yang penasaran sama cerita ISC yang akan dibawakan malam ini, simak videonya sampai habis Dan sebelum masuk ke ceritanya, gue mau infoin dulu nih, buat kalian yang kadang-kadang jenuh dengan kontennya lantaran malam Bisa mampir ke alternatif channel kita yang lainnya itu namanya Telusur Di sana kita ngangkat cerita-cerita tentang paman di jenazah, supir ambulan, petugas kremasi, dan masih banyak lagi Dan kita lakukan itu syutingnya di lokasi kejadiannya langsung Jadi kapan-kapan mampir ke calon kita yang satu lagi namanya Telusur Dan buat kalian yang suka komplain kalau di lantaran malam itu banyak iklannya Kalian bisa mampir ke Spotify-nya lantaran malam itu udah di lantaran malam podcast horror Oke, yes, udah siap nih buat cerita malam ini Siap, insya Allah Gak usah lama-lama lagi sebelum kalian denger ceritanya Kalian tonton dulu iklannya Oke Jadi disini aku mau ceritain salah satu kisah di kota Jawa Timur, di kota A gitu Jadi dulu aku pernah ngekos di Jawa Timur, di kota A Kenapa aku ngekos disitu? Sebenernya sih ada nenek ya disana ya, cuman nenek itu ada di kota B Yang dimana kota B itu lumayan agak rosok tempatnya, yang dimana aku harus ke kota yang lumayan besar waktu itu Jadi aku harus ngekos ke kota A, jaraknya sekitar 30 menit deh ke tempat nenek Dari rumah nenek Dari rumah nenek Nah, aku ngekos di kota A itu hampir setahun waktu itu, hampir satu tahun Nah disitu aku lumayan deket nih sama ibu kos Lumayan deket Dia sering cerita-cerita, sering sharing-sharing gitu deh Nah si ibu kos ini pernah dia cerita Kayak cerita sejarah tempat itu, sejarah kota A, sejarah Jawa Timur seperti apa itu loh Sampai dia cerita tentang tragedi yang pernah terjadi di kota tersebut Ya, jadi tragedi tentang salah satu dukun atau pelaku praktek ilmu hitam gitu deh yang ada disitu Jadi dukun ini bisa mempraktekkan salah satu ilmu yang lumayan terkenal nih Bang Lumayan terkenal deh ilmu tersebut gitu loh Kenapa lumayan terkenal? Karena ilmu tersebut itu gak semua laku praktek ilmu hitam atau dukun bisa sama ilmu itu gitu loh Jadi cuman beberapa orang aja yang bisa sama ilmu tersebut waktu itu Nah ibu kos cerita, kalo dulu disitu ada satu dukun yang melakukan praktek tersebut gitu loh Kebetulan korbannya itu anak dari kepala desa kota tersebut gitu loh Nah karena waktu itu yang bisa ilmu itu tuh gak sembarangan orang, gak sembarangan dukun bisa gitu loh Dan diakini dukun di kota itu tuh dukun yang lumayan punya ilmu tinggi deh waktu itu katanya Punya ilmu tinggi yang bisa ilmu tersebut Akhirnya dukun itulah yang kita bilang tertuduh lah ya Entah tertuduh atau memang benar intinya Iya iya Akhirnya dia lah yang dijadikan oh dia nih yang gini 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 yang bisa karena cuman dia doang yang bisa gitu Sampai akhirnya si anak kepala desa ini perempuan ya Itu mengalami kayak depresi Sejenis depresi yang tiap harinya itu cuman bongong-bongong tapi nyebutin nama si orang yang melet dia Jadi itu cuman kayak sehari ini gak ngeluarin kata-kata lain selain nama si pemelet itu Itu kayak anak Karena mungkin kebetulan yang kena ajian itu adalah anak kepala desa Jadi jadi rame gitu loh Jadi rame jadi bumi Akhirnya ibu kos bilang saat itu si dukun tersebut diarak sama masa saat itu Saat itu dukun itu sempet diarak masa yang sampai keliling kampung Yang akhirnya dukun tersebut itu dibakar hidup-hidup Jadi versinya ibu kos orang tuanya dia dulu itu menyaksikan kejadian tersebut Kejadian dimana dukun tersebut dibakar hidup-hidup di kampung tersebut Berarti lokasinya pas deket sama kos-kosan gitu ya? Jadi kalau menurut ibu kos memang lokasinya gak jauh dari situ gitu loh Cuman kayak persekian kayak satu kilometer dari Cukup deket lah ya Cukup deket lah gitu loh gitu Dan dia pun menceritakan memang karena orang tuanya menyaksikan kejadian tersebut kan Dia cerita dia juga sempet menunjukkan lokasinya Kayak dulu rumahnya disini 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 gitu loh Dulu di kota A itu kan Jadi setelah dukun itu dibakar hidup-hidup Dengan harapan si anak kepala desa ini sembuh Kalau yang ternyata si anak kepala desa ini kan gak sembuh Yang akhirnya beberapa bulan dari tragedi pembakaran dukun itu Anak dari kepala desa itu meninggal Wah gitu Berarti bukan solusi ya membakar dukun itu Iya, jadi dengan harapan kalau dukun itu dibakar Ajainnya ilang mungkin ya gitu loh Jadi si anak ini sembuh Tapi ternyata beberapa bulan dari kejadian pembakaran itu Justru meninggal si anak kepala desa ini Mungkin karena gak ada yang ngontrol atau gimana kita juga gak paham ya Jadi meninggal si anak kepala desa itu gitu Nah dari yang kejadian-kejadian itu Si ibu kos ini bilang banyak banget sebenarnya kayak Kejadian-kejadian juga setelah pembakaran dukun tersebut gitu loh Jadi banyak banget kayak teror-teror di sekitar Kampungnya si ibu kos itu ya Kampung si ibu kos itu Jadi si ibu-ibunya ibu kos ini bercerita Setelah tragedi pembakaran si dukun tersebut itu banyak teror Kalau orang dulu tuh mengansumsikan itu kayak mungkin pegangan-pegangan dari dukun tersebut itu kayak nyari Tuhan baru Jadi dia kayak berkeliaran neror-neror orang-orang sekitar gitu loh Jadi dukunnya udah gak ada Udah meninggal nah mungkin pegangan-pegangan dianya ini yang berkeliaran nyari Tuhan baru Tuhan baru lah gitu Karena kan katanya kalau kayak gitu-gitu kan memang dia kalau dari Tuhan yang satu ke Tuhan yang lain-lain gitu ya Katanya kalau gak salah Kayak gitu Termasuk teror Dimana setiap jam 12 malam itu ada ngudor-gedor pintu dan itu gak dialamin cuma satu tempat doang Jadi satu gang, satu daerah itu ngalamin teror itu semua dalam beberapa tahun Ngalamin teror sampai akhirnya ada praktek ilmu putih lah gitu loh Dukun tapi ilmu putih gitu yang menetralin dan membersihin gitu loh Nah disini tuh ada versi yang bilang kalau sebenarnya yang ngelakuin itu bukan si dukun ini Tapi ada versi juga yang bilang memang dukun ini gitu loh Jadi disaat si orang yang praktek ilmu putih ini datang banyak pro dan kontra Satu tuh kayak ada yang bilang, enggak sebenarnya bukan dia yang gini-gini Tapi ada yang bilang juga, memang dia kayak gini-gini gitu loh Nah dari yang, kan sebelum aku denger cerita itu Sebenarnya aku tuh gak percaya sama hal-hal tentang perdukunan gitu loh Aku percaya sama hal-hal gaib, hal-hal yang gak kasar, tapi untuk kayak Orang bisa bikin orang sakit dan lain sebagainya tuh memang kurang percaya hal kayak gitu kan Nah tapi anehnya yang sehabis ibu kos cerita nih, cerita masalah dukun itu Masih di hati tuh masih kayak, ah ini cerita bener apa gak sih gitu loh Masa cerita bener apa gak sih, masa sih ada kayak gitu-gitu kan Tapi ternyata pas di bekerja saat itu, aku pulang ke kampung nenek di kota B Jadi justru disitu tuh aku sering banget hampir setiap malam diliatin sama sosok yang pake pelangkon Pake baju hitam-hitam gitu, kayak gayanya dukun gitu deh Itu di belakang rumah Jadi rumah nenek aku kan emang masih kayak rumah jaman dulu gitu loh Yang dia jarak dari rumah satu ke rumah satu tuh jauh, gak deket Terus di belakang rumah itu masih ada kayak, kalo orang jauh mungkin blumbang namanya Blumbang Blumbang kayak kobakan air gitu memang untuk mandi orang jaman dulu Terus di belakangnya tuh kayak kebun Jadi pas di rumah nenek tuh gitu, jadi kiri kanan belakang itu kebun Dia udah ada rumah satu ke rumah satu Nah dari sebelum kejadian si bukos cerita ini Itu sebelum aku gak pernah ngeliat-ngeliat kayak gitu Bapak ngeliat yang orang pake pelangkon itu kan Nah sampai akhirnya sekitar kan kalo di kampung Jam 8, jam 9 malam itu udah kayak sepi banget gitu Udah kayak jam 1 malam, udah kayak jam 12 malam sepi banget kan Nah waktu itu kebun bang pergi Yang awalnya biasa aja gak ada rasa gimana-gimana Pas mau ngambil air di sumur, di belakang itu kan kalo gelap nih Gelapnya ruangan terbuka itu kan masih bisa ngeliat ya Masih bisa ngeliat orang Masih bisa ngeliat sosok bayangan dan lain sebagainya kan Pas lagi ngambil air itu aku liat ada orang diri di samping Bukan jam ben sih tapi kayak buat niara lele gitu loh Buat niara lele dirinya kesitu Awalnya aku pikir itu bapak Karena kan bapak memang sering kalo malam itu kayak ngalirin air ke sawah gitu loh Ya kan Awalnya mikir kayak bapak Kayak apa itu bapak ya, apa itu bapak Tapi kok diem berdiri Jadi dia tuh gak ngapa-ngapain Dia berdiri aja Di samping yang tempat lele itu dia berdiri Tapi dia ngeliat ke arah lo tuh? Iya, ngeliat ke arah sini ngeliat ke arah aku tapi gak ngapa-ngapain Dia udah diem aja kan Cuman di hari pertama mikirnya masih kayak Oh bapak kali atau tetangga samping Karena memang sering banget Tetangga samping juga ngalirin air Itu lewat kebun belakang kan Masih kayak berpikir oh itu mah mungkin Kalo gak bapak tetangga samping gitu Balik lagi gitu loh Nah di hari kedua Mau ke belakang lagi Itu gak kagi dan di posisinya sama Posisinya sama Di samping lele Dan dia diri diem Sampai mikir loh kok ada lagi ya kan Masuk ke dalam bilang sama nenek Bah itu ada orang di belakang Ada orang di belakang Mbak cuman bilang kayak Ah mungkin emang tetangga emang tetangga Itu kan lagi ngalirin air Enggak dari kemaren ada disitu aku bilang kan Terus sembah ke belakang Eh sembah ke belakang dia bilang Intinya dia ngomong pakai bahasa Jawa Yang dia bilang Udah masuk-masuk gak usah dihiraukan Masuk deh masuk Yang tadi ngomong pakai bahasa Jawa Yang artinya kayak gitu kan Akhirnya aku masuk Aku sempet ngomong sama bapak Pak bapak tadi ke sini ya Gini-gini Enggak orang bapak dari tadi disini Nonton TV kata dia Oh oke Itu masih gak berpikir ke arah yang Ibu kos cerita ya Pokoknya kok sudah kesekian kali ini Aku baru mikir kayak Oh iya kok Pakaiannya kayak pakaian bukun gitu loh Dan itu kan aku ngeliat hampir satu minggu loh Gaya pakaiannya dia kayak dukun Mungkin itu bukan belakang kali ya Mungkin kayak iket kepala gitu Iya iya Mungkin kan yang jauh terus gelap ya Jadi entah itu belakang atau apa Pokoknya yang diiket di kepala gitu deh Pokoknya terus model baju itu juga baju hitam-hitam Yang celananya tuh ngatung Iya 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 Gak sampai bawah gitu Kasas pakaian bukun lah ya Kasas pakaian bukun gitu deh Itu pun aku baru enak Pas satu minggu kemudian Oh iya itu kan bajunya kayak bajunya Tapi kok nyampe kesini Sempet mikir kan Nah dari situ Masih pas di kejadian kedua itu masih belum mikir apa-apa Masih kayak yaudahlah gitu Kan juga mbak bilang gak usah dikirain gitu kan Sampai akhirnya posisi kamar aku itu Jendelanya itu keluar itu langsung sumur Jadi langsung kebun itu Kebun yang aku bilang ngeliat orang itu kan Pas lagi disitu sama ade Lagi tiduran tetap dia ngetek jendela Tak-tak-tak gitu loh Cuman bapak itu biasanya memang kayak gitu Kalo habis nyalirin air Iya Dia suka kayak ngetek jendela gitu loh Tidur-tidur-tidur gitu biasanya Dia ngetek jendela Aku udah bilang iya kan nanti tidur Cuman gak ada jawaban iya kan nanti tidur Terus ade bilang Kenapa kak kata gitu Enggak disuruh tidur sama bapak itu ngetek jendela gitu Orang bapak di depan nonton TV Kata dia Wah Siapa yang ngetok Terus kan itu ngetok Mudah gue ngetok Terus anehnya si ade aku tuh gak denger kalo dia ngetek jendela Padahal tuh ngetoknya ngetok kayak Tok-tok-tok gitu loh Nah Smonten aku nyebut kayak Ini apa ini tidur Karena biasanya kayak gitu kan Gue kakak ngakain orang bapak ada di depan nonton TV Pas keluar ke depan bener Bapak lagi nonton TV Disitu langsung kepikiran kayak Oke kemarin 2 hari ngeliat si bapak itu di belakang Terus sekarang ada ngetek jendela Tapi bukan si bapak Bukan bapak aku Terus siapa kan disitu Akhirnya besok paginya ngomong lah ke nenek Aku semangin gini 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 gitu kan Terus gak tau kenapa si neneknya pernah bilang Emang kamu disana disana itu di kosan ngapain Orang gak ngapa-ngapain bilang Atau ada apa atau gimana atau cerita apa Ya aku ceritain dong Gak tau ibu pas katanya cerita gini 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 Ah yes juga gak tau kan Terus Simba bilang Iya emang bener Kamu juga harus percaya sama hal kayak gitu Simba bilang gitu Percaya tapi gak boleh kayak yang percaya banget gitu loh Tapi kamu harus percaya kalau itu ada katanya Jangan kayak oh itu bohong nih itu gini Karena hal itu ada Kata disini tuh ada Kamu percaya tapi jangan percaya banget sama yang kayak di Jangan terlalu fanatik loh Iya Kayak justru disembah dan lain sebagainya gitu Gak boleh Tapi kamu harus percaya memang ada hal seperti itu katanya Disitu aku kayak oh yaudah iya gitu loh Sampai satu minggu kemudian masih ngeliat kayak gitu kan Terus bilang lagi ke nenek itu siapa Terus anehnya itu posisinya di tempat yang sama Tapi makin hari itu makin maju ngerti gak Jadi kan kalau tempat lele itu panjang ya di model lah Yang tadi di misalkan disini nih Nanti dia maju lagi kesini Maju lagi kesini Tapi masih di tempat lele itu loh Tapi dia maju makin hari makin ya Satu minggu itu makin maju Sampai si nenek itu bikin kayak Entah kepercayaan orang bulu atau gimana Aku juga gak paham Dia bikin kayak satu kopi gitu loh Dia bikin kopi sama ngasih sajen kayak Makan apa dan lain sebagainya Entah lah itu apa yang dilakuin gitu Ditaruh di deket lele Sama nenek waktu itu gitu loh Atau dia habis ini percaya ya Jangan-jangan kayak oh itu mah gini 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 ya Kasarannya jangan takabur atau apa ya Nanti jangan-jangan kayak oh Jangan kayak oh gini 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 Percaya aja gitu Memang ada disini tuh Tapi nenek itu gak bikin ritual apa enggak Dia cuman kayak ngasih kopi sama Ngasih sajen aja lah Iya ngasih aja Tapi dia gak kayak ritual dan lain sebagainya enggak Cuman arah itu aja Sampai akhirnya udah gak ngeliat lagi tuh Yang bapak-bapak Ya enggak yang bapak-bapak pakai itu tuh enggak gitu loh Cuman satu hari dari situ bapak aku sakit Nah versinya si bapak sakit itu pas dia lagi ngalirin air Dari beumbang ke sawah itu Ada yang nyimpuk pakai batu Katanya pas di nengok itu Katanya ada bapak-bapak di belakangnya dia Tapi abis itu bapak pingsan Pingsan besok karena sakit beumbang tinggi gitu loh Nah disitu sama nenek tuh aku dikasih kayak Bukan bang leh sih Apa sih? Aku juga gak tau Atau pokoknya dia mudah bulet gitu Dikasih peniti Disuruh ditaruh di celana katanya Sebelum pulang ke kosan katanya Dimasukin ke tas deh gitu Dikasih itu uang Terus si bapak juga dibaca-baca ngebel sama si nenek Akhirnya sembuh tuh Si bapak walaupun sempet panas tinggi gak jelas kenapa Akhirnya sembuhan Nah gak lama dari situ Balik tuh nih ke kosan kan Nah di kosan itu aku cerita sama ibu kos Ibu kemarin aku ngalamin kejadian kayak gini-gini nih Aku ngeliat kayak gini-gini Kok nyampe sih gini-gini Kalau dipikir lagi pakai logika kan ya Terus kata si ibu kos gini Ah masa sih emang ngeliatnya kayak gimana Aku menjelaskan di versi aku doang Kayak aku jelasin Orangnya gak terlalu tinggi biasa aja Gak terlalu tinggi Pakai ya itu entah sorban Entah udang Entah apa lain sebagai kepala Pakai baju hitam Hitam terus disini kayak ada Bukan sarung sih tadi Pokoknya ada yang dia libetin di pinggangnya dia itu Badannya gak terlalu tinggi Tapi emang mukanya kan gak keliatan dong karena gelapan Terus si ibu kos bilang gini Loh itu tuh kalo misalkan mau disambungin nih cerita ya Mau disambungin Ternyata dukun yang dibakar hidup-hidup itu pakaiannya kayak gitu Ngerti gak? Iya 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 jadi pakaiannya dia itu kayak Badannya gak terlalu tinggi Gak terlalu gungit Dan gaya pakaiannya dia itu memang seperti itu Ternyata Sehari-hari seperti itu ya Disitu aku langsung kayak Astagfirullahaladzim Kalo mau kita sambungin Eh gak usah bener sih ya kan Aku kan gak pernah ngeliat bukun itu kan Tapi kan kalo si ibu kos ini otomatis waktu kejadian itu Dia udah Sudah SMP saat kejadian itu kan Gitu loh Kejadian itu pasti dia kan udah tau Wajahnya Bentuk ya walaupun Waktu dia tanya wajahnya kayak apa Aku gak bisa nyebutin ya karena gelap Tapi dia bilang kalo dari fisik Itu tuh Ya itu tuh gaya pakaiannya sih Dukun tersebut Dukun tersebut Yang dibakar Disitu kayak Aduh Astagfirullahaladzim Kayak mulai Ya emang kita harus percaya sih Memang hal seperti itu ada Disini di dunia itu ada Gitu loh Tapi kita gak boleh kayak yang Menyembah atau meminta sama dia Tapi Ya kita harus percaya memang ada gitu sih Ya dari situ Nah dari situ mulai deh Percaya hal-hal kayak gitu Sampai ya Akhirnya Ibu kos bilang Terjadilah tragedi 1998 itu Pembakaran Masal semua Dukun Yang dianggap Dukun Di daerah Jawa Timur itu ya Di daerah Jawa Timur itu Terjadi pembantaian besar-besaran gitu Jadi Tragedi yang diceritakan Ibu kos ini adalah Tragedi Sebelum Tragedi tersebut Ya Pembantaian itu Pembantaian itu Tragedi tersebut Gitu Yes Ini Berarti kan Masalah pertama ini Karena si Dukun tersebut itu Dituduh Melakukan ilmu hitamnya Kepada si anak si kades ini Iya Nah Akhirnya kan si Bukun itu kan dibakar hidup-hidup ya Sama warga sekitar Iya Ini kan Biasanya Dukun kan Ya mungkin punya keluarga Atau punya keturunan juga Itu Biasanya kan Nurun-nurun untuk ilmu seperti itu Itu udah gak sih kayak Aksi balasan dari keluarganya tersebut Ke Keluarga kades Atau ke warga-warga sekitar gitu sih Iya Jadi Tapi ini aku juga gak tau ya Apa jadi ya Maksudnya Ini benar atau enggak gitu loh Karena Jadi disini aku cerita Apa yang aku dengar dulu ya Gitu loh Apa yang diceritakan Orang-orang sekitar aku yang aku dengar Jadi untuk kebenaran Benar atau enggak aku juga gak tau Kalau yang ini gitu loh Jadi Saat itu katanya Keluarga Atau bisa dibilang Keturunan atau keluarga Dari si Dukun tersebut Itu gak terima Karena bisa dibilang kan Ini bisa dibilang tuh dan Karena Gak ada bukti sama sekali kan Iya 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 Kalau dia yang melakukan itu Cuman berdasarkan Dia mempunyai ilmu tinggi Jadi sudah dipastikan Dia yang lakukan Kayak gitu Gak terima Sampai Katanya Si Keluarga dari Dukun tersebut itu Melakukan Kayak Sampai kebalik ke Keluarga Kades tersebut gitu Atau kepala desa itu Gitu loh Dengan cara Dibikin hancur karirnya Seperti karirnya Dia sebagai Kades Kades Terus Makin lama itu Kekayaannya juga Makin berkurang Keluarganya Banyak yang sakit Intinya dibuat Hancur kehidupannya Gitu deh Wah Gitu Yang aku denger ya Ini yang lu denger Dari salah satu warga Yang tinggal di deket Lu pun gak bisa Memvalidasi ini Cita cinta ini Benar atau enggak Kalau cerita yang tadi Dukun dibakar itu kan Dari Ibu Kos ada Dari Nenek lu kan Mengiapkan Ada lidah seperti itu Kalau untuk yang Serangan baik ini Lu masih belum Masih belum, karena mungkin ada kayak pro dan kontra kali mungkin kayak entah memang ngasibnya memang turun rezekinya atau gimana Jadi kayak mungkin disangkut tautin atau gimana juga gak amat Gila ini daerahnya emang cukup mistik banget ya makhluknya Jadi ternyata daerah yang tempat aku ngukos itu memang daerah yang bahkan sampai sekarang itu lumayan dibilang masih lumayan kental Sampai sekarang Hal-hal kayak gitu, cuman lebih ke tertutup gak ekstrim kayak dulu mungkin Mungkin karena ada pesulat merah jadi sekarang gak tertutup ya Bisa jadi takut dibongkar ya, bisa jadi takut dibongkar gitu Nah ini paling gue mau balik ke cerita lagi nih ya, ini kan bisa gue katakan tempat lu tinggal atau tempat gomong kos ini kan cukup mistis lah Banyak hal-hal mistis terjadi disitu bahkan sampai ada pembantaian dukun masal tahun 2008 itu Nah lu sendiri pernah ngalamin hal mistis gak sih ketika lu dikosan gitu atau lagi sama temen lu gitu Kalau hal mistis sih banyak ya tapi yang bikin kayak jadi kita teriak-teriak gitu Ada satu cerita jadi kebetulan sih temen yang ngeliat sebenernya gitu Jadi posisi kosan itu kan satu kamar berdua waktu itu Nah posisi kamar itu ranjangnya sini sama sini, samping-sampingan Dan di ranjang yang pojok sebelah sini tuh langsung tembok terus jendela Jendelanya itu modelnya dari kayu, tralisnya dari kayu gitu Nah aku tidur di pojok sini yang deket tembok jendela Ya kan, nah temen di sebelah sini gitu loh Nah memang kalau malam itu kita jarang banget ya menutup jendela Karena memang hawanya itu panas waktu itu Kalau kita buka jendela tuh dingin, jadi bisa tidur waktu itu kan Nah temen lagi mainan handphone Itu jadi sebenarnya aku lagi tidur, gak tahu lihat itu Cuman waktu temen teriak Ya sih, kita masih pakai bahasa Jawa Ada yang semua yang kata, itu apa, itu apa, itu eme pocong, eme pocong Kata dia, pokoknya histeris gitu loh Orang sampai ibu kos keluar, kok anak-anaknya sangisannya masuk semua Kenapa, kenapa, gak tahu, eme pocong, eme pocong kata dia Pas udah kita tenangin kan, dia tenangin lu kenapa Jadi katanya dia ngeliat pocong, senderan dia yang tralis kayunya itu loh Tralis dari kayu, jadi dia nyender gini, ngeliatin kayak gini katanya Tapi karena posisinya aku di bawah sini, aku kan gak ngeliat gitu loh Nah jadi katanya pocongnya tuh ngeliatin aku Sambil senderin palanya gini nih, gitu Tapi ngeliat temen, karena di posisi sebelah sana, udah gak terosang ngeliat kan Nah aku tuh gak ngeliat sebenarnya Cuman versinya dia pas kita tenangin nih Udah dia mulai tenang, kita kasih air, kenapa, liat apa Jadi katanya dia ngeliat pocong, tapi kepalanya tuh gede Terus senderan di tralis yang dari kayu itu sambil ngeliatin ke bawah gitu katanya Itu sih yang lumayan kayak, kalau ini emang bener lah Kok, ngeliatin gitu kan, buat apa, salah apa gitu Sampai kayak, bener gak sih, bener dia sambil bilang bener, bener itu kepalanya Nempel di jendela katanya Tapi lu gak ngerasa sama sekali, ada sesuatu di deketnya itu Gak ada, gak ngerasa, cuman pas dia teriak itu emang kaget sih Orang sampe teriaknya tuh lalu teriak kayak Wah gitu loh, sampe semuanya dateng kan, kenapa, kenapa, kenapa Eni pocong, eni pocong, eni pocong Pokoknya dia ngomong kayak gitu deh, kita bisa jawab Pes kita tenangin, tenang lu, tenang, tenang Gitu dikasih air putih baru dicerita Kata dia, eni pocong, pokoknya ada pocong ngeliatin Yesi katanya, sang deran pal Wah itu sih lumayan sih Walaupun bukan yang liat kayak Gila gak sih? Emang ini Jawa Timur emang gak ada obat sih Gak ada obat sih, hal mistis gitu, parah sih Karena kemarin yang film lagi rame aja kakek Desa Penari tuh kan Musipan dari Jawa Timur ya Iya ya Dan itu ada salah satu kota yang terkenal juga disitu Dengan dunia mistisnya nih Gak tau nih sama apa gak, gak kayak sini Sebenernya banyak sih di jawa timur kota-kota yang Aduh, mistis banget itu banyak banget sih Oke nih ya, seberarti gue ngerasa lu ya Lu tuh gak jauh-jauh banget dari hal-hal mistis ya Di hidup lu ya Karena lu pun pernah cerita pengalaman mistis lu Sebelumnya di dalam malam ya Iya Jadi buat kalian yang belum pernah nonton si Yesi ini cerita Kalian bisa cek video lama-lama-lama Atau nanti rame-rame gue tampilin disini Jadi kalian bisa cek abis nonton video ini Iya Dan pastinya si Yesi ini juga Pasti punya banyak nih kisah-kisah mistis Yang belum diceritain di dalam malam nih Kalau kalian pengen si Yesi cerita lagi di dalam malam Kalian komen-komen komentar Supaya Yesi balik lagi untuk cerita pengalaman mistis Siap Yesi kalau diundang lagi Yesi ya Insya Allah siap Insya Allah siap Dan buat kalian yang pengen sahabat-sahabat si Yesi Atau pengen mampir-mampir ke sosial media si Yesi ini Bisa mampir ke Instagram Lu Yesi ya Itu dimana Yes? Bisa mampir ke Instagram Yesinta Soekardi Ye-E-C-Y-N-T-A Soekardi Oke Nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi Dan si Yesi ini Nanti gue pas ngobrol-ngobrol Dia lagi ada rencana pengen bikin konten gitu ya Youtube juga ya Nah itu Siapa tau nanti kalau video ini di-upload lu udah bikin konten Itu dimana ya channelnya Yesi? Kayaknya nama Instagramnya kok Yesinta Soekardi juga Ini subscribe ya Iya iya siap Nanti mampir-mampir bilang Jangan lupa di-subscribe Subscribe ke channelnya si Yesi ini Karena Yesi pun udah cukup effort dia Mau cerita lagi dengan Renang Malam Dan membagikan kisahnya Ke kalian semua Jadi mampir ke Instagram dan juga Youtube-nya si Yesi Oke yes Gue rasa paling video malam ini cukup segini aja ya Oke jadi Gue rasa video kali ini cukup Gue Adit dalam renang malam dan Yesi izin pamit Bye Saksikan proyek terbaru dari Lentera Malam di channel Telusuh Disana kita akan membahas kisah-kisah horor dari Pemani jenazah Tugas kremasi Penggali kubur Dan masih banyak lagi Jangan lupa saksikan selengkapnya Hanya di channel Telusuh Terima kasih Saksikan Kisah 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 Kisah